Pesok ayahku adalah seorang yang mungkin bisa digangkaku Kalau depan anak-anaknya Dia juga galak Tapi di luar itu Dia memberikan yang terbaik Dari setiap keterbatasannya Melalui kasih-kasihnya yang mungkin lebih ke action ya Kayak misalnya dia memasak Dan waktu kami masih sekolah Kami selalu diantar dan dijemput dia waktu sekolah Dan sampai saat ini pun Dia masih sering nasak buat kami Walaupun mungkin dia susah Dalam mengekspresikannya dengan bahasa kasih Tapi dia melakukannya dengan action Ayah adalah seorang yang baik buat saya Walaupun ia tidak bertugas mengandung dalam mahirkan saya Ia adalah sosok yang berdiri kuat dan tegak di dunia ini Ayah saya Walaupun memiliki kepibadian yang tidak banyak bicara Ia sangat menyanyi saya sebagai anaknya Keladaan ayah buat saya Ia ingin disalur dikintai oleh saya Saya ingin mempunyai Seorang can suami Atau figur seperti ayah saya Satu hari nanti Adalah ayah pinjami saya hatimu Walaupun ayah saya menghadapi masalah apapun Ia tidak pernah mengeluh sedikitpun Ayah terima kasih Kau telah menjaga ku selama ini Saudara saudari dan rekan-rekan Evangelii dimanapun berada Senang sekali saya Romo Bobby Stephen MSF Menemani kita semua Dalam refleksi singkat Tentang Santo Yusuf Teladan Santo Yusuf Untuk kita semua pada zaman ini Apa saja Menurut saya ada tiga Yang pertama adalah Ketulusan hati Kita tahu Ketika bertunangan dengan Bunda Maria Bunda Maria ternyata Sudah mengandung dari roh kudus Dan Santo Yusuf Dengan tulus Menerima Bunda Maria Apa adanya Setelah mendapat Peneguhan dari roh kudus Santo Yusuf Berusaha Melupakan Apa yang baginya Suatu rasa malu Rasa dipermalukan sebagai pria Untuk menerima Bunda Maria Lalu yang kedua Adalah sikap bekerja keras Dengan jujur Kita tahu Santo Yusuf Adalah Tukang kayu Dan bangunan Sederhana Dari Nasaret Beliau selalu bekerja Dengan jujur Tidak ikut Menjadi penindas Bagi bangsanya sendiri Tidak seperti Para pemungu cukai Yang menindas Bangsa Israel Santo Yusuf Memilih pekerjaan Yang halal Lalu yang ketiga Santo Yusuf Selalu memberikan Kebebasan Kepada Tuhan Yesus Kebebasan Yang bertanggung jawab Ini tampak Ketika Tuhan Yesus Tumbuh Menjadi Anak Yang cerdas Bahkan Pada usia 12 tahun Tuhan Yesus Berani Mengungkapkan dirinya Di hadapan Para Pemuka agama Pada saat itu Dibaik Allah Seandainya Santo Yesus itu Seorang Ayah yang Menindas Tentu Tuhan Yesus Menjadi pribadi Yang penakut Yang tidak berani Mengungkapkan dirinya Itu Pertanyaan pertama Lalu Pertanyaan yang kedua Nilai-nilai apa Yang paling Diharapkan Dari ayah Yang baik Untuk anak Laki-laki Dan anak Perempuan Pada zaman ini Menurut saya Nilai Paling utama Ada dua Yang pertama adalah Kebapaan Nilai kebapaan ini Ditegaskan Juga oleh Paus Franciscus Dalam surat Apostoliknya Patris Korde Santo Yesus Adalah seorang Ayah Yang berjiwa Kebapaan Seorang ayah Yang mengasihi Seperti Bapak Mengasihi Anak-anaknya Dengan penuh Kesabaran Dengan penuh Perhatian Lalu yang kedua Santo Yusuf Adalah Ayah Yang hadir Yang hadir Sungguh-sungguh Bagi Yesus Ini suatu Tantangan Bagi Orang tua Di zaman Sekarang Yang sibuk Dengan pekerjaan Dan sibuk Dengan Gadget Masing-masing Atau hobi Masing-masing Jangan 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 Lupakan Tugas Tugas Seorang Ayah Tugas Seorang Ibu Adalah Mendampingi Hadir Sungguh-sungguh Bukan Hanya Tinggal Serumah Dengan Anak-anaknya Juga Teman-teman Muda Yang nanti Akan menjadi Calon Ayah Dan calon Ibu Diajak Untuk Memiliki Sikap Ini Menjadi Orang tua Yang hadir Sungguh-sungguh Mendampingi Dengan penuh Kasih Tidak asik Dengan diri Sendiri Demikianlah Teladan Santo Yusuf Untuk kita Semua Di tahun Santo Yusuf Ini Terima kasih Salam Dari kota Roma Italia Ini adalah Buku Karya saya Mencintai Santo Yusuf Di dalam Buku ini Teman-teman Bisa membaca Lebih lengkap Tentang Santo Yusuf Dan juga Aneka Devosi Santo Yusuf Di antaranya Salam Yusuf Rosario Santo Yusuf Dan Aneka Doa Lainnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!